Sebuah makam tiba-tiba muncul di pinggir jalan raya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di Desa Belukandang, Kejamatan Prigek. Seperti inilah, makam yang berada di samping jalur wisata menghubungkan Bayu Rejo Jetang di Desa Belukandang. Keberadaan makam ini viral setelah salah satu warga merekam dan mengungkahnya ke media sosial. Dalam video amatir berdurasi 22 detik itu, tampak makam tersebut seperti makam muslim pada umumnya. Selain ada dua batu nisan, di atasnya juga bertabur bunga. Bahkan di batu nisan bagian kepala terdapat dompet. Hanya saja, makam ini posisinya membujur barat dan timur. Tidak seperti makam biasanya yang membujur utara ke selatan. Ini taunya saya dapat dari grup WA, Pak. Kok tahu-tahu ada makam di pinggir jalan. Kaget ya? Ya kaget, Pak. Namanya juga itu kemarin tidak ada makam, kok sekarang tidak ada makam. Ini viral, Pak? Keluar viral, Pak. Di pasur ruang juga. Viral sekali. Ya, tidak tahu kalau sudah muncul dari saya, saya lewat. Berlian saja, saya lewat, baru ada dungan. Seperti itu ada dungan, kalau sudah muncul makam. Tapi viral ya? Ya, viral juga. Saya lihat WA juga, saya viral juga dari grup. Tujuannya untuk apa ini? Tujuannya belum tahu saya, Pak. Tidak tahu ya? Yang jelas viral. Yang jelas viral. Sementara saat dikonfirmasi, Zainul, perangkat desa Belu Kandang membenarkan keberadaan makam baru tersebut. Namun, Zainul mengatakan makam tersebut adalah palsu, yang dibuat secara gotong royong sebagai bentuk akumulasi kekecewaan warga desa setepak. Pasalnya, di sekitar lokasi makam dijadikan tempat pembuangan sampah oleh orang yang tak bertanggung jawab. Harapannya dengan adanya makam tersebut, tidak ada lagi warga yang membuang sampah sebarangan. Sebenarnya gini, Pak. Awal mula ini, toko masyarakat, pemuda di Syedera Suku, berserta RT, RW, Pak. Untuk membersihkan pembuangan sampah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sepanjang jalan. Nah, setelah itu dipasang pagar, Pak. Pagar akan tidak dibuangi. Dan setelah itu, untuk kedua dikasih tulisan, beserta sanksi. Tapi itu tidak dibuangi sama orang-orang yang buang sampah yang beda 6 jam. Bener ini, Pak. Iya, bener ini. Sehingga tidak ada solusi lain, Pak. Solusi inilah dari orang-orang, masyarakat kita, RW, RW, menanam semacam penggerakaya makam, agar agak ada jeranya dikit. Namun, setelah dilakukan musyawara desa yang dimediasi oleh polsek setempat, warga akhirnya membongkar makam itu. Sebagai gantinya, pemerintah desa memberi sanksi tegas bagi masyarakat yang tetap membuang sampah sembarangan berupa denda Rp 2.000. sebab pemerintah desa sudah menyediakan bak sampah tak jauh dari lokasi makam baru. Jadi, kedepannya, kami menghibau kepada orang-orang yang membuang sampah sembarangan di lokasi ini agar tidak melakukannya. Karena apa? Nanti, apabila kami bersama warga mendapati orang tersebut, tetap melakukan pembuangan sampah di lokasi tersebut, maka akan kita lakukan tindakan sesuai dunia bergabung agar menjadi efek jera bagi masyarakat yang lainnya. Dan untuk peristiwa ini, ini merupakan inisiatif, inspirasi dari warga sebagai bentuk perkesalan di mana warga sudah berupaya melakukan pembatasan pagar, sudah memasang blender, agar tidak membuang sampah sembarangan, tetap orang-orang yang tersebut masih membuang sampah di lokasi ini. Tim TV Bangsa Pasuruan, Jodimo